Pemirsa pasca kebakaran yang menghanguskan 57 kiosk di pasar Desa Adat Mengui, perhatian diberikan Bupati Bandung Inyoman Giri Prasta dengan menyalurkan bantuan stimulan kepada para pedagang. Para pedagang ini memperoleh bantuan maksimal 100 juta rupiah per orang. Tak hanya itu, pembangunan kembali pasar mengui turut dimulai dengan pembersihan puing sisa kebakaran. Pemerintah Kabupaten Bandung menyerahkan bantuan stimulan kepada para pedagang yang terdampak kebakaran pasar Desa Adat Mengui. Dominal bantuan yang diserahkan bermariasi dikaji berdasarkan kebunyian yang dialami dengan maksimal 100 juta rupiah per orang. Ada pun total bantuan stimulan yang diserahkan mencapai 565.142.000 rupiah untuk 17 pedagang yang terdampak dengan jumlah kiosk terbakar total 57 kiosk. Dana bantuan ini pun berjumlah dari anggaran belanja tak terduga pemerintah. Sebelum menyerahkan bantuan stimulan, Bupati Badung Igemon Giri Prastari dan Pengu Sekda Badung meninjau langsung kondisi dari lantai 2 Pasar Desa Adat Mengui. Dalam penanganan pasca kebakaran, Pemkap Badung bergerak cepat melakukan perbaikan fisik yang ditangani oleh Bias BUPR Badung. Di mana perbaikan fisik meliputi pembangunan lantai 2 Pasar Desa Adat Mengui, termasuk penataan instalasi kelistrikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prastari juga mengapresiasi instansi terkait yang dengan cepat merespon dan melakukan penanganan kebakaran. Para penerima bantuan stimulan mengaku bersyukur dengan adanya perhatian dari Pemkap Badung. Dengan adanya modal tersebut, para pedagang ini bisa kembali berjualan di tempat relokasi sementara. Untuk membeli barang baru lagi? Itu berapa lot Pak atau berapa kios yang? Kalau tiang lima lot Pak. Lima lot. Berapa total kerugiannya Pak? Kalau tiang hampir 350-an Pak. Pedagang sudah siap di relokasi, kami sediakan tempat di depan parkir sebelah barang. Jadi menurut mereka, mereka sudah siap semuanya untuk berjualan kembali. Sementara itu pihak desa adat juga segera melakukan penataan tempat relokasi agar segera bisa dikempati para pedagang kembali berjualan. Dari Badung, Bagus Alit, Ainews melaporkan.